Klik subscribe jika kamu suka dengan video ini ya Oke, kali ini kita akan praktekkan cara mengisi buku kas debit kredit saldo Di sini saya sudah siapkan contohnya, yuk langsung saja ya Di awal, saya tambahkan kode mata uang dulu dengan kode RP Supaya nanti tinggal isikan nominal saja di kolom debit, kredit, dan saldo Atau juga boleh tanpa RP di atas, tetapi harus menulis kode mata uang di setiap nominal Pertama, kolom tanggal ini kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi Misalnya, tanggal penjualan, tanggal pembelian, dan lain-lain Lalu kolom kosong di kanannya diisi nomor bukti transaksi Misalnya pada contoh ini, nomor bukti kas masuk penjualan Nomor nota pembelian bahan kue Dan nomor nota servis kompor Kemudian di kolom keterangan diisi jenis transaksi atau barang yang ditransaksikan Misalnya transaksi penjualan Transaksi pembelian bahan kue Dan transaksi jasa servis Lalu kolom kosong di sebelahnya diisi dengan kode transaksi internal perusahaan Artinya, kode yang dibuat perusahaan untuk mengelompokkan jenis transaksi Misalnya, mengelompokkan jenis transaksi pengeluaran pembelian bahan baku Dengan kode P1 Dan kode lainnya yang saya contohkan di bagian atas ini Selanjutnya, kita isi bagian debit dengan nominal angka pemasukan Pada contoh, saya tuliskan saldo awal yaitu 1 juta Saldo awal ini adalah sejumlah uang yang tersedia di awal pembukuan Lalu di sini juga terdapat pemasukan dari penjualan senilai 200 ribu rupiah Kemudian di bagian kredit ini, kita tuliskan nominal angka pengeluaran Misalnya, nominal pembelian bahan kue dan nominal biaya servis Lanjut lagi ke bagian saldo Saldo ini adalah jumlah akhir setelah terjadi transaksi Jadi, saldo sebelumnya ditambah atau dikurangi transaksi Lalu jumlah akhirnya ditulis di bagian saldo Contohnya, saldo awal 1 juta ditambah penjualan senilai 200 ribu Jadi jumlah akhir pada kolom saldo adalah 1 juta 200 ribu Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya Nanti akan saya jawab Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, and share ya Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya